Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, membeberkan solusi terkait kemiskinan yang masih melanda para nelayan pesisir Indonesia. Hal ini dikatakannya saat menjawab pertanyaan peserta di acara dialog cendekia yang digagas oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ITSMI di Makassar pada Sabtu 4 November. Menurut Prabowo, masalah kemiskinan nelayan bersifat sistemik, yang selama ini terjadi adalah pendekatan falsafah neoliberal. Dan akibatnya tak ada kesejahteraan karena hanya mengutamakan keuntungan swasta dan juga pribadi saja. Oleh sebab itu, ia pun mengatakan pendekatan model neoliberal perlahan harus dihilangkan dan harus ada keberpihakan dari pemerintah. Para pelatih tersebut menurut Prabowo berasal dari Indonesia yang mempunyai SDM unggul, para pakar termasuk juga anak-anak muda di fakultas yang bisa diberdayakan kemampuannya. Kita tidak bisa menghilangkan peranan swasta, kita hormati. Tapi filosofinya pendekatan nation building adalah harus ada keberpihakan pemerintah, keberpihakan untuk menghilangkan kemiskinan. Tidak bisa kita serahkan kepada pasar. Faham neoliberal mengatakan bahwa biarlah mekanisme pasar yang berjalan. Pemerintah tidak boleh intervensi terlalu banyak. Pemerintah hanya sebagai wasit. Ini pendekatan yang terbukti keliru. Ini masalahnya. Kita perlu pemerintah yang berpihak. Kita hilangkan kemiskinan. Kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring, kita bina mereka, kita organisir kelompok-kelompok nelayan, kita bina, kita kasih pelatih, kita kendalikan. Anak-anak muda dari fakultas jadi manajer-manajer untuk mereka. Kita harus aktif mengendalikan dan memimpin kebangkitan ekonomi dari bawah. Terima kasih.